Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dilindungi oleh Allah Alhamdulillah di kesempatan kali ini Umi selesai sholat maghrib ya Dan sekarang sudah pukul 7 Barusan Umi lihat jam InsyaAllah Dan sekarang Umi Mau keluar dari sini ya Sahabatku Bismillah Ini Umi mau keluar Assalamualaikum Bapak mau dibantu? Kenapa? Mau kemana? Ini cari ada teman tadi Kita habiskan Tawaf Lagi umrah apa gimana? Dimana ini butuh radar? Coba saya yang bicara Itu Ustaz Dipoto-dipoto sini saya fotoin Pak Ustaznya letaknya dimana? Pak Ustaz letaknya dimana Biar saya antar ke situ Kasian Nanti dulu Nanti dulu Tomasa Ini kita sekarang di Tomasa Oh iya iya Yaudah saya ke situ ya Yang Tomasa yang mau naik ke atas Tomasa yang mau naik ke atas Yaudah yuk Kesana Yang depan pintu Ka'bah Dari depan pintu Ka'bah Bilangin jalannya dari pintu Ka'bah Kita minyak tanya bu Ayo kita ke Tomasa Dari sini bisa Hina Iqder ala Tomasa Tomasa min Hina Iqder Sini sini bu Halo Assalamualaikum Bu Iya Pak ini jalannya yang dari depan pintu Ka'bah Tomasa yang situ Sekarang Bapak letaknya dimana? Pintu 79 Patokannya dari depan pintu Ka'bah Kalau depan pintu Ka'bah Aku langsung tahu Sekarang menuju ke situ Ke Sava Kenapa kita gak ketemu di Sava aja Iya 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 di Sava Iya langsung ke Sava ya Iya sama-sama Ayo Assalamualaikum Oh itu Alhamdulillah yaudah Yaudah yuk Assalamualaikum Iya sama-sama Yaudah Alhamdulillah Sahabat ini Muhammad Ibunya Sudah ketemu dengan rombongan ya Alhamdulillah Sekarang kita mau ke Eh Sekarang Umi mau pulang Lewat sini Karena sekarang ini ada Perubahan ya sahabatku Di Ini Apa namanya Depan pintu Ka'bah Sedang direnovasi Gak tahu mau dibikin apa Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Ada Sedikit tempat Yang sudah Jadi ya Tetapi untuk disini Semuanya dipager ya Sahabatku Jadi Bingung Aku juga Pertama bingung Jadi kita itu Biasanya dari sini Terbuka nih Pagernya Ini Tadinya Disini itu Terbuka Ini Langsung ke Pintu Depan pintu Ka'bah Ini sekarang ditutup Seperti ini Karena di atasnya Ada bangunan ya Terus langsung kesini Ini Kesini biasanya terbuka Ini jalur ini Sekarang sudah ditutup ya Sudah ditutup Kalau terbuka Ini enak banget Maksudnya langsung Bisa masuk Menuju ke Al-Masa'ah Menuju ke Sa'i Kesini ke Sa'i Tetapi sekarang Sudah beda jalur lagi ya Sahabatku Ini perlu Umi terangkan lagi Karena sekarang Umi Mau pulang ya Jadi di hari-hari ini itu Banyak sekali para jemaah yang Terpisah dengan rombongannya Banyak banget Aku sering banget Menemukan Para jemaah yang terpisah Saat melaksanakan Umrah ya Ketika selesai Toaf Beliau terpisahnya Di area Ka'bah ya Karena banyak banget Renovasi yang seperti barusan Membuat kondisi Dan situasi Di area Ka'bah itu Menjadi sempit juga Karena ada renovasi Dan Barusan Alhamdulillah Untuk Ibu Dan Bapak Ada bertigaan ya Udah Ketemu sama rombongannya Alhamdulillah Ini Umi sekarang Saya dekatkan Menuju ke sana ya Karena banyak banget Yang direnovasi ya Tempat-tempatnya Ini sahabatku Umi perlihatkan Seperti ini Tuh Sahabat Umi Muhammad Ini jalur yang Dari Depan pintu Ka'bah ya Sekarang ditutup Tuh Sekarang ada jalur Dari sini Dari sini Sekarang ada jalur Ini belum selesai ya Renovasinya Jadi dari sebelah sini Bisa Terus dari sebelah sana Bisa ya Dari sebelah kiri Bisa Sebelah kanan Juga bisa Yang tengah-tengah Sekarang ditutup ya Yang tadinya terbuka Langsung untuk Menuju ke Mas A Sekarang ditutup Dan Ini Yang belokan Untuk ke Mas A Kesini ya Banyak banget Yang bingungan Ini jemaah Yang barusan Umi Temui Masya Allah Udah bareng Alhamdulillah Oke Jadi Demikianlah Sedikit Informasi Untuk sahabat semua Karena Banyak sekali Sekarang Di area Ka'bah itu Yang sedang Direnovasi ya Jadi Banyak banget Para jemaah Yang terpisah Dengan rombongannya Dan Umi Sekarang mau pulang Nih terkadang Ada yang mau Menuju ke Sa'i Diputar Kesini Juga ada Diputar Kesini Itu untuk Kelantai Satu ya Naik Dari sini Ke area Sa'i Kelantai Satu Atau bisa Sahabatku Jadi Kesini Juga bisa Keluar Dari area Sini Area Paling Bawah Ini Ini Untuk Menuju Ke Pintu Babu Salam Ini Ini area Bawah Dan Barusan Yang Umi Dari Pelataran Ka'bah Mau Menuju Ke Pintu Babu Salam Ya Karena Pintu Babu Salam Ada Di Sebelah Kanan Bisa Lewat Sini Tetapi Umi Mau Lewat Sini Saja Sama Saja Kanan Atau Kiri Apabila Sahabatku Mau Ke Tempat Sa'i Bisa Melalui Sini Tetapi Harus Balik Lagi Nanti Ke Safa Jadi Niat Kesafa Balik Lagi Karena Kalau Masuk Dari Sini Itu Dari Tengah Tengah Alhamdulillah Umi Sudah Keluar Dari Area Paling Bawah Tersebut Dan Disana Pintu Babu Salam Terus Disini Sebelahnya Nomor 19 Ya Gak Ada Nama Pintunya Pintu Apa Sekarang Menuju Kesai Bisa Melalui Jalan Yang Umi Lalui Tersebut Jalan Kesini Keluar Dari Pintu Babu Salam Kita Ambil Kekiri Lihat Umi Kasih Lihat Pintu Babu Salam Dari Arah Kiri Umi Tangan Kiri Terus Kita Sekarang Ambil Kekiri Ini Yang Sering Umi Perlihatkan Di Video Yang Tembok Terindah Ini Ini Karena Saya Mau Perlihatkan Apabila Sahabat Semua Pengen Masuk Menuju Kesai Lewat Sini Barusan Yang Umik Keluar Itu Pintu Nomor 19 Bisa Masuk Ke Sa'i Area Sa'i Ke Nomor Berapa Disini Ada Tulisannya Nomor Gak Ada Nomor Cuma Ada Tulisan Bawa Abbas Ini Dari Tengah Tengah Sahabat Selesai Lampu Hijau Jadi Untuk Sahabat Semua Apabila Masuk Dari Sini Harus Kembali Lagi Menuju Kesafa Dan Niat Di Safa Lalu Balik Lagi Udah Sekarang Umi Lanjut Lagi Ya Karena Sedikit Lagi Keluar Dari Babu Marwah Atau Mudah Karena Supaya Sahabat Umi Muhammad Apabila Nyasar Ke Area Yang Paling Bawah Yang Tersebut Umi Lalui Bisa Sahabat Ku Masuk Kedalam Mas'a Atau Sa'i Dan Ini Videonya Bumi Langsungkan Supaya Sahabatku Bisa Mengamatinya Bumi Ini Mau pulang Menuju Ke Gaza Jadi Lewat Tempat Sa'i Masya Masya Allah Tabarak Semoga Untuk Sahabat Semua Yang Menonton Video Ini Semoga Allah Segerakan Ya Allah Untuk Menjadi Temu Temu Allah Untuk Ada Di Bagian Para Jemaah Jemaah Yang Ada Disini Semoga Sahabatku Bisa Merasakannya Indahnya Ibadah Di Tanah Suci Insya Allah Semoga Yang Tidak Mampu Allah Mampukan Ya Allah Untuk Bisa Sampai Di Kedua Tanah Suci Amin Ya Allah Aminkan Sahabatku Semoga Allah Kabulkan Hajat Hajat Umi Lewat Pelantara Nah Sekarang Umi Sudah Sampai Di Marwah Ya Alhamdulillah Sampai Sudah Umi Di Marwah Tentunya Umi Mau keluar Dari Sini Ya Aku Keluar Dari Pintu Bab Muda Nih Umi keluar Dari Pintu Bab Muda Alhamdulillah Dari Sini Seperti Ini Gunting Gunting Saya Tidak Punya Gunting Saya Ticu Mana Kawannya Kawannya Tak Datang Selalu Dia Tak Ladan Ibu Sendirian Makcik Terus Berani Berani Sayang Tidak Punya Gunting Tidak Punya Gunting Makcik Di hotel Juga Nggak apa-apa Nanti dipotongnya Bali Kalau Bali Tidak Punya Gunting Coba Ke orang Indonesia Apabila Ada Atau Orang Malaysia Gitu Sini Makci Sini Saya Potongin Nambut Pendek 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 Yaudah Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Sehat Sehat Makci Yow Assalamualaikum Alhamdulillah Bertemu Dengan Makcik Dari Malaysia Beliau Mencari Gunting Ya Karena Nggak bawa Gunting Jadi Barusan Umi Pinjamkan Ke salah Satu Jemaah Yang Berada Disitu Masya Allah Tawar Alhamdulillah Sudah Saya Potongkan Rambutnya Barusan Tahalul Dan Sekarang Umi Melanjutkan Untuk Pulang Melalui Ini Area Gaza Sahabat Muhammad Disini Ini Area Gaza Tertulis Dari Sini Gaza Gaza Kayaknya Karena Ada Lampu Jadi Ada Sinarnya Jadi Hati-hati Sahabat Umi Muhammad Jangan Sampai Untuk Cuma Indonesia Keluar Dari Area Sini Lihat Itu Babu Mudah Yang Barusan Untuk Sahabat Umi Muhammad Keluarnya Langsung Ke Kanan Jangan Naik Kesini Apabila Naik Kesini Nanti Bakalan Nyesat Alhamdulillah Barusan Yang sudah Umi Terangkan Untuk Jalan Di area Paling Bawah Sahabat Umi Muhammad Apabila Sahabatku Melalui Jalan Tersebut Harus Tahu Arah Untuk Menuju Ke Hotel Masing Masing Dan Harus Tahu Arah Untuk Menuju Ke Mas A Juga Karena Jalan Tersebut Yang Barusan Umi Lalui Itu Area Paling Bawah Itu Bisa Menuju Ke Mas A Ke Lantai Karena Sekarang Banyak Renovasi Di area Masjidil Haram Di area Ka'bah Jadi Untuk Sahabatku Harus Lebih Hati-hati Harus Diamatin Untuk Perjalanan Menuju Ke Mas'ah Dan Jangan Sampai Terpisah Dengan Romongannya Mungkin Cukup Sampai Disini Video Umi Dikali Ini Semoga Saja Video Ini Bermanfaat Apabila Ada Salah Kata Yang Tidak Terkenan Disini Umi Mohon Diri Nas'allah Allah Hulana Walakum Al-Afiyah Assalamah Nashufakum Khair Hai Diri Diri Inside Mechan Kata 토 D onions outward Depois previous list Terima kasih.